Hai saya Pak Ipin setidaknya ada dua karakter ada dua jenis dirigen yang pertama adalah dirigen untuk acara formal dan yang kedua adalah dirigen untuk acara informal apa itu dirigen untuk acara formal dan apa itu dirigen untuk acara informal untuk acara formal itu adalah sebuah seremonial dimana Anda dan audien tidak saling ketemu sebelumnya atau tidak mengenal sebelumnya atau tidak pernah latihan sebelumnya artinya seperti ketika anda menggunakan sebuah lagu Indonesia Raya Anda menggunakan sebuah lagu Mars suatu instansi atau lembaga atau organisasi di situ itu tidak ada latihan sebelumnya itu adalah formal dan yang kedua adalah informal itu adalah ketika anda mendirigen untuk sebuah lomba atau performance entah itu lomba Mars atau himna atau lomba tentang lagu-lagu perjuangan atau daerah akhirnya disitu ada kegiatan latihan sebelumnya sebelum Anda tampil menjadi dirigen Anda sudah berlatih dengan tim yang Anda pimpin ini otomatis Anda sudah ada persiapan dengan tim yang Anda pimpin ini informal jadi ada dua jenis dirigen itu formal dan informal apa saja yang harus Anda lakukan jika Anda menjadi seorang pemimpin lagu atau dirigen untuk acara formal untuk acara semangin ini lebih sederhana daripada informal kalau untuk acara formal maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda cukup pahami tiga langkah saja langkah yang pertama adalah ketika Anda mendirigen lagu mungkin Indonesia Raya mungkin menghendingan cipta mungkin Mars atau himna suatu lembaga atau organisasi yang pertama adalah Anda harus bisa memberikan apa-apa yang jelas saat memulai jadi saat memulai lagu itu bagaimana Anda bisa memberikan kode yang efektif dan dipahami oleh peserta yang benar-benar tidak kenal dengan Anda agar bisa ikut bernyanyi yang kedua setelah Anda bisa mengajak membuka lagu tersebut Anda punya kemampuan menjaga tempo seringkali di sebuah lagu itu ada perubahan tempo yang awalnya itu cepat jadi lambat nanti cepat lagi itu ada contohnya ada pada sebuah lagu Indonesia Raya itu ada perubahan tempo yang kedua bagaimana Anda menutupnya dengan serentak dan kompak nah ini penting sekali bagaimanapun sebuah performance lagu kalau ditutup ditutup dengan kondisi yang tidak kompak maka kesan yang ada di benak penonton dan semua yang hadir itu adalah kurang menguaskan atau negatif karena ending yang kurang kompak bagaimana jika Anda ditunjuk menjadi seorang dirigen untuk acara informal artinya sebelum tampil Anda sudah berlatih dengan tim ada bahasa-bahasa yang kode-kode yang dihafalkan atau dilatih sebelum Anda tambah tentu saja lebih dari sekedar tiga hal ini bahkan bisa lebih tergantung kreatifitas Anda sampai sejauh mana ya kalau di formalkan cuma membuka menjaga tempo dan menutup kalau untuk perform atau lomba apalagi itu jauh lebih banyak selain Anda membuka menjaga tempo dan menutup Anda kasih di situ ada perubahan tempo yang misalnya perubahan tempo dari cepat ke lambat atau lambat kecepat atau perubahan volume dinamiki suara keras lembut lembut kekeras seperti itu harus ada kalau tidak ada berarti kurang kreatif apakah selama ini tim yang Anda pimpin sudah menerapkan hal itu jadi ada lima minima yaitu membuka menjaga tempo menutup dan yang di tengah-tengah itu ada perubahan tempo dan ada perubahan dinamika apakah tim yang Anda pimpin sudah ada hal tersebut jika belum cobalah dan disitulah Anda akan menjadi seorang dirigen yang benar-benar dibutuhkan bukan hanya dirigen yang keberadaannya atau tidak ada keberadaannya itu sama saja apakah Anda termasuk dirigen yang keberadaannya dan ketidakberadaannya itu sama saja jika hal itu terjadi pada diri Anda berarti Anda harus memberikan edukasi terhadap orang-orang yang Anda pimpin bahwa dirigen itu ada dan tidak ada itu harus ada bedanya ketika Anda tidak ada bedanya dengan adanya dengan tidak ada Anda disitu sama saja berarti Anda kurang kurang efektif kurang kurang bermakna ada disitu silahkan di edukasi arahkan ke channel YouTube Pak Ipin baik itu tips-tips pengetahuan dasar dari dirigen saya Pak Ipin jangan lupa untuk dukung channel Pak Ipin agar banyak generasi atau masyarakat yang terjelaskan yang tercerdaskan dalam dirigen dan melestarikan lagu-lagu yang positif klik make, subscribe, dan share, komen, dan pertanyaan boleh selamat menikmati